Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia, amin Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas video sebelumnya Dimana pada saat itu kami membahas Kaisar William II Yang ternyata merupakan Kaisar terakhir dari Jerman Bagi yang belum melihatnya dan penasaran dengan kisahnya Dapat dilihat di playlist kami ya Dan untuk video terbaru kali ini Kami akan kembali membahas seorang putri Yang menjadi korban keganasan Perang Dunia Pertama Kejadian mengerikan tersebut membuat dirinya Menjadi anak yatim piatu pertama dalam Perang Dunia Pertama Dirinya adalah Putri Sophie dari Hohenberg Bagi yang penasaran dengan kisahnya Langsung saja yuk disimak video terbaru kami Namun seperti biasa Bagi peningkatan baru channel kami Untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami Putri Sophie dari Hohenberg Bernama lengkap Sophie Mary Francisca Antonia Ignatia Alberta von Hohenberg Adalah putri tunggal adipati agung Franz Ferdinand dari Austria Dan istrinya Sophie Adipati Wanita Hohenberg Keduanya dibunuh di Sarajevo pada tanggal 28 Juni tahun 1914 Pembunuhan mereka memicu Perang Dunia Pertama Sehingga Sophie dan kedua saudara laki-lakinya Terkadang digambarkan sebagai anak yatim piatu pertama Dalam Perang Dunia Pertama Ternyata menjadi putri tak selamanya indah ya Seperti putri Sophie Kehidupannya berubah semenjak kematian orang tuanya Dan menjadikan sang putri menjadi yatim piatu sejak belia ini Bagi yang penasaran dengan sosok sang putri Yuk langsung saja disimak ceritanya Oh iya Yang belum komen bisa langsung komen di kolom komentar ya Kamu juga bisa request Cerita apa yang ingin tim story dunia angkat Terima kasih Putri Sophie lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1901 Di istana Konopiste di Austria-Hungaria Sekarang Republik Ceko 50 km tenggara Praha Puri ini terletak di Bohemia Dan merupakan rumah favorit Archduk dan istrinya Pada tanggal 29 September 1902 Putra pertama pasangan itu Maximilian lahir Putra kedua Ernest Menyusul pada 17 Mei tahun 1904 Pada tahun 1908 Istri Archduk hamil lagi Tetapi anak keempat laki-laki Lahir mati pada 7 November tahun 1908 Karena Archduk telah bersumpah Bahwa anak manapun yang dia miliki Dengan istri Morganitiknya Tidak akan pernah bisa naik tahta Dia membayangkan masa depan Bagi mereka yang normal dan tenang Dia ingin putra-putranya Menjalani kehidupan yang tidak rumit Sebagai pengawal desa Sementara dia menginginkan putrinya Sophie akan bahagia di sisi pasangan Yang cocok secara sosial Dan dia cintai Dia berharap anak-anaknya Akan tumbuh menjadi individu pribadi Yang dapat menikmati hidup Tanpa kekhawatiran materi Sambil menjalani kehidupan tanpa nama besar Bangsawan mereka Sophie kemudian berkata bahwa dia Dan saudara laki-lakinya Dibesarkan untuk mengetahui bahwa mereka Bukanlah orang yang istimewa Dia menyatakan bahwa ayahnya tegas terhadap Anak-anaknya Tetapi tidak pernah kasar atau tidak adil Jadi intinya Sang Archduk menginginkan anak-anaknya hidup Senormal mungkin Seperti rakyat biasa Namun tentunya tetap tercukupi secara materi Kalau di zaman modern ini Itu dilakukan seperti putri In Dari kerajaan Inggris Yang tidak memberikan titel pada kedua anaknya Yakni Peter Philip dan Zara Philip Yang notabene Adalah cucu laki dan perempuan pertama Mendiang Ratu Elizabeth II Kejadian pembunuhan kedua orang tuanya Yang terjadi pada 28 Juni tahun 1914 Praktis membuat dirinya dan kedua saudara laki-lakinya Menjadi yatim piatu Selain itu tentu saja juga menjadi gerbang pintu peperangan Paling mematikan di zaman itu Dan tentunya juga Setelah pembunuhan orang tuanya tersebut Akhirnya Sophie dan dua saudara laki-lakinya yang masih hidup Maximilian dan Ernest Harus diasuh oleh saudara ipar ibu mereka Dan teman dekat dan rekan tembak ayah mereka Pangeran Jaroslav von Cun Unhun Hainstein Pada akhir tahun 1918 Properti mereka di Cekloswakia Termasuk Konus Piste dan Klumersknat Krilidus Disita oleh pemerintah Cekloswakia Kemudian anak-anak tersebut pindah ke Wina Pada 8 September 1920 Sofie menikahi pangeran Friedrich von Nostig Rienert Sang pangeran merupakan putera pangeran Erwin Felix von Nostig Rienert Dan putri Amalia Porstalski Linskenstein Dari pernikahan tersebut Keduanya memiliki empat anak Yaitu Korn Erwin Yang lahir pada 29 Juni tahun 1921 Lalu yang kedua yaitu Korn France Yang lahir pada 2 Februari 1923 di Wina Namun harus tewas di usia muda Yakni pada tanggal 23 Februari 1945 Di Beren dirinya Terbunuh di Front Timur Ketika Perang Dunia II Putera keteriganya yaitu Korn Alois Lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1925 di Wina Dan yang terakhir Satu-satunya perempuan yaitu Kontes Sofie Lahir pada 4 Juni tahun 1929 Pada tahun 1938 Setelah Ansklus yaitu penyatuan Austria dan Jerman Di bawah Adolf Hilter Saudara laki-lakinya Maximilian dan Ernest Ditangkap oleh Gestapo Akibat membuat pernyataan anti-Nazi Dan dideportasi ke kamp konsentrasi Dachau Properti mereka di Austria disita oleh otoritas Nazi Namun untungnya mereka berdua selamat dari penahanan mereka di Dachau Suami Sofie meninggal pada tahun 1973 Setelah itu dia menjalani kehidupan yang tenang di Austria Terkadang ditemani oleh cucunya Pada tahun 1981 Dia mengunjungi Konos Piste Untuk pertama kalinya dalam 60 tahun Selama kunjungannya ini Dia berbicara tentang betapa bahagianya Hidupan keluarganya disana Sofie hidup sampai usia 89 tahun Meninggal pada bulan Oktober tahun 1990 Di Tanah Wenz, Austria Dia dibandingkan di samping jenazah suaminya Di ruang bawah tanah keluarga menantunya Baron Ernest Gudenus Didekat Westberg Dia telah hidup lebih lama dari kedua adiknya Selama bertahun-tahun Selama persidangan para pria yang dituduh membunuh Ars, Duke, Franz Ferdinand dan istrinya Satu-satunya terdakwa yang menyatakan penyesalan adalah Nodelsko Kobrinovic Yang menyatakan penyesalan atas apa yang telah dilakukan Dan meminta maaf kepada anak-anak para korban Putri Sofie dan saudara laki-lakinya Diberitahu tentang permintaan maaf Kobrinovic Dan menulis surat kepadanya Dalam surat tersebut Mereka mengatakan telah mendengar tentang permintaan maafnya Dan menyatakan bahwa hati nuraninya dapat tenang Karena mereka memaafkannya atas perannya dalam pembunuhan orang tua mereka Sofie dan Max mendatangani surat itu Tetapi Ernest menolak Surat itu disampaikan secara pribadi kepada Kabrinovic Di selnya di Teresienstan di Bohemia Oleh Pastor Anton Putinggem Jesuit Yang telah memberikan ritus terakhir kepada Franz Ferdinand dan istrinya Pada tanggal 23 Januari 1916 Putri Sofie dan saudara laki-lakinya Diberitahu bahwa Korrinovic telah meninggal Baiklah Itu adalah cerita singkat mengenai Putri Sofie Yang menjadi yatim piatu pertama dalam Perang Dunia I Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.